Yo, hello guys, ketemu lagi dengan saya Kai di channel ini Buat teman-teman yang belum pernah tahu channel ini, perkenalkan nama saya Kai Di sini saya akan banyak banget berbagi hal-hal mengenai bidangnya fotografi dan videografi Dan juga berhubung saya, profesi utamanya adalah wedding photographer Jadi saya akan lebih banyak juga untuk berbagi mengenai info-info mengenai wedding photography Nah, di episode kali ini guys, saya akan bahas sesuatu yang menarik Tapi bukan mengenai info edukasi atau skill Karena di sini saya dapat undangan dari teman saya Dia itu pemilik dari toko kamera Yang menurut saya sih terbesar di Surabaya juga, salah satunya Saya dapat undangan untuk melihat sebuah produk baru dari Sony Nah, ini menarik nih Jadi produk baru dari Sony ini digadang-gadang sebagai kamera yang cocok banget buat para vlogger Karena kan seperti teman-teman tahu, sekarang banyak banget ya Youtuber-youtuber baru, termasuk saya nih Membutuhkan kamera yang speknya bagus, tapi juga enak buat dibawa traveling Nah, di sini kita bakal review langsung Kita lihat seperti apa menariknya dan apa aja sih fitur-fiturnya Cuma mungkin saya kasih disclaimer dulu Karena di sini, ini murni Jadi kita nggak ada sponsor dari Sony atau apapun Kita murni cuma dapat undangan aja untuk nyoba dan lihat langsung Jadi mungkin nggak bisa terlalu lama juga Untuk reviewnya, karena cuma di toko aja Tapi yang pasti saya usahakan deh Untuk bisa kasih review yang sejujur mungkin Jadi buat teman-teman, kalau misalnya lagi cari kamera Semoga bisa membantu kalian untuk menentukan apakah ini cocok atau nggak Oh iya, by the way, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe Dan juga nyalain loncengnya di samping kanan Untuk bisa terus update info-info baru mengenai fotografi dan videografi di channel saya Nah, oke sekarang kita udah sampai di tempatnya Kita akan langsung ke sana Yuk, langsung aja ke toko-nya ya Oke, kita langsung ke toko-nya ya Nama toko-nya adalah sinar bagi ya Itu di keramat gantung, ini letaknya Kita langsung aja, akan ketemu sama otaknya Oke, lagi masuk Sebelum harusnya kita pakai masker, tapi ini susah untuk ngomong Ya, sementara kita jempol dulu Tapi nanti kita akan pakai di dalam Oke Nah, ini dia Nah, yang kayak teman-teman lihat di sini Kita udah sampai di belakang Sekarang, ini namanya Sinar Bahagia Jadi dia ini salah satu toko yang menurut saya terbesar di Surabaya Dan juga barangnya tuh lengkap banget Kayak kalian teman-teman bisa lihat Banyak banget di sini Mulai dari kalian cari tripod Alat kamera, bodi, lensa Dan juga alat untuk foto di sini udah lengkap banget sih Nen Yoi Halo Nah, ini dia owner-nya Hai, kenal banget Kenalin Ini dia namanya Nensi Jadi dia pemilik dari Sinar Bahagia Toko kamera Jangan lupa ya Kalau kalian cari gear-gear yang top-top di sini tempatnya Oke Gimana-gimana nih Nen Oke, kita ke bawah aja ya Oh, di bawah aja Oke Wah Akhirnya nih Ini baru keluar kapan ya di Indoo? Ini masih pre-order Nanti akhir Agustus Oh, ini masih PO? Yes Oh, i see Wah, ini teman-teman Ini barang cobaan nih Oh, ini demonya ya? Iya Cakep banget Lihat guys Jadi bentuknya ya Kameranya tuh kecil banget Ringan banget gitu loh Jadi kalau cewek bawah ini pasti nggak keberatan lah ya Terus ini dead cat kalau ngomong Jadi ini itu microphone-nya Udah built-in kayak gini Terus ditambahin kayak gini Ini biar kayak orang bilang tuh kayak kres-kres-kres-kres Gitu loh Nah, itu mengurangi kres-kres kayak gitu teman-teman Terus yang paling cantik Yang buat gampang banget Yaitu ada tombol namanya One Push Bokeh Jadi begitu ditekan ini Langsung bokeh belakangnya Itu kan yang paling besar Oh, dan LCD-nya juga udah flip ya? Iya Udah flip-screen ya? Iya Nah, terus tinggal pencet tombolnya C1 Oke Kapan lagi nih guys ditemuin sama otaknya langsung ya? Keren, keren, keren Jadi kalau dari kelasnya ini termasuk pocket ya? Iya, kamera pocket Pocket ya? Iya, kamera pocket Oh, makanya dibilang Salah satu kamera terbaiknya Sony Untuk vlogger Betul Memang ini diciptakan untuk vlog ini Oke Z4 Generasi Z Vivo Video Z3-1 Fitur pertama Oke, mantap Menarik banget nih guys Jadi fiturnya tadi kayak yang dijelasin ini Fiturnya bagus banget Terus bentuknya Ini kalian lihat Ini kecil banget nih Enteng pastinya Ini kalau dibandingin sama handphone Nah, ini komparasinya Ini dengan iPhone iPhone 11 ya Jadi bedanya malah jauh lebih kecil Hampir separuhnya ini guys Iya, iya, iya Bener Dan lensanya udah built-in ya Jadi bukan lensa yang bisa diganti-ganti Terus lensanya udah size juga F-nya 1,8 sampai 2,8 Jadi dia kan zoom ya Zoom lens Jadi aperture terbesarnya di wide itu 1,8 Tapi mentoknya itu di 2,8 Jadi cukup Kalau kalian suka bokeh Ini cukup bokeh Apalagi nanti saya yang ketarik Itu ada fitur yang bisa buat bokehnya Itu 1 push bokeh itu tadi Nanti kita coba Langsung bokeh Jadi nggak perlu nyeting-nyeting di dalam Cakep Nggak pusing deh Oke guys Jadi sekarang kameranya udah di tangan Nih Jadi kita akan coba untuk Lihat dari beberapa sisi Terutama dari seki ergonomis Dan sebagainya Karena Di sini saya nggak akan mereview Bener-bener detail secara spek Karena udah banyak banget yang ngasih speknya Tapi saya akan lebih ke review Mengenai pendapat saya gimana Mengenai gimana sih kamera ini Dan fitur-fiturnya Oke apa nggak Dan balik lagi Sedikit disclaimer aja Buat teman-teman Di sini Pendapat yang saya sampaikan Murni adalah pendapat personal saya Jadi buat teman-teman yang mau nanti decide Apakah memang kamera ini worth it untuk dibeli Ataupun nggak Itu balik lagi ke kalian ya Sesuai sama kebutuhannya aja Dan juga Sesuai sama fitur-fitur dan budgetnya juga Jadi yang pertama Secara body Ini sangat-sangat detail menurut saya Karena dia pocket kamera sebenarnya Tapi yang udah ditambahkan dengan Berbagai macam fitur yang Cocok untuk para vlogger Jadi Menurut saya sendiri sih Secara fitur Tadi saya sempat baca Fiturnya udah oke banget Untuk kebutuhannya Untuk vlogger Untuk jalan-jalan Terus habis itu untuk Traveling Dan juga untuk have fun-have fun gitu Masih sangat-sangat oke Sudahan Karena secara kualitas Fotonya udah bagus banget Terus habis itu Ya ini bentuknya Kecil banget Sudah ada flip screennya juga Terus Ini Flip screennya juga udah lumayan gede Lumayan gede Terus touch screen juga Jadi kalau kalian mau fokusin Itu udah bisa langsung disini Enak banget Jadi guys Smartphone gitu Terus kemudian Dari secara lensanya Dengan ukuran segini Dia udah bisa kasih aperture terbesarnya itu 1,8 Sampai 2,8 Jadi Ya ini tapi untuk di sensor APS-C ya guys Atau ini sensernya Kayaknya sensernya APS-C setahu saya Jadi bukan yang full frame Jadi kalau misalnya di full frame itu Dia bukaan terbesarnya Setara dengan sekitar 2,8 Gitu lah Eh 2,8 Jadi Udah cukup Bagus Udah cukup bisa memisahkan dimensinya Antara background sama foregroundnya Terus bisa zoom Lagian Bisa zoom ini Seingat saya Ini rangenya 9,4 Sampai 25,7 Jadi mungkin sekitar Cukup wide sih Ini sekitar 18 mungkin Sekitar 18 sampai 20 20-an Jadi guys Ini kebetulan Saya nyontek aja langsung Daripada salah nanti Jadi Buat sensornya sendiri Udah cukup besar Karena ini Sudah Semos Sensornya tipenya Semos Terus habis itu Megapikselnya udah 20 20 megapiksel Yang dimana itu Udah gede banget Kalian mau cekat Sampai ukuran 24R pun bisa Terus habis itu lensanya Itu zoom 24 Rangenya 24 Sampai 70 Yang dimana Rangenya 24-70 Itu adalah lensa Range Lensa favorit Untuk all round sih Jadi mulai dari kalian Foto landscape Sampai foto Untuk Portrait Dan sebagainya Itu udah bisa banget Terus Yang spesialnya lagi Aperturnya dia Ini 1,8 Sampai 2,8 Yang terbesar Jadi bisa dikecilin juga Tapi yang terbesarnya Segitu tuh Cukup bagus Untuk kelas pocket Dan Sudah all in Sama lensanya Di dalamnya Ini menurut saya Bagus banget Terus Fiturnya yang canggih lagi Dia ini AF-nya Face detectionnya Udah 315 poin Jadi 315 poin itu Udah cukup banyak banget Udah hampir Dari Gampangannya gini Nah Kita coba dulu Misalnya Nah Dari range sini Kalian mau fokusin Sampai ujung sini Harusnya ada semua Face detectionnya Jadi Sampai Orang sampai Dari ujung frame Ke kanan ini Sampai ke kiri Sudah bisa semua Diikutin Sudah keren banget Terus Habis itu Tracking AF-nya Ini Katanya sih Sekelas dengan Seri alpha Alpha yang baru-baru ya Jadi kayak Alpha 7 Mark 3 Terus kemudian Alpha 6400 Ini udah Hampir sama katanya Jadi Udah bagus banget Ditanamin di kamera Sekecil ini Terus yang saya Ketarik itu Ada bokeh switch Jadi disini Memang aperture-nya Cuman sampai 1,8 Sampai 2,8 Tapi Kalau kita zoom Itu katanya Nanti Bisa sedikit Menambahkan efek bokeh Di belakangnya Jadi begitu kita klik Itu nanti Akan lebih terlihat Bokeh lagi Daripada yang aslinya Itu menarik juga Jadi bisa Bisa nambah Flore-nya sedikit Kayak gitu Terus ini juga Salah satu fitur Yang teman-teman Yang cewek terutama Yang pasti ketarik Disini ada Semacam Software Untuk ngalusin kulit wajah Langsung dari kamera Jadi kalian gak perlu lagi Pake yang namanya Beauty Plus Yang pake filter-filter Apalah Disini sambil kalian vlogging Kalian gak perlu Repot nyeditnya Karena disini Udah otomatis Kalian bisa ngatur Intensitas kehalusan kulit kalian Bisa otomatis Kayak dikasih Semacam Gaussian Blur Gitu lah Jadi agak sedikit soft Otomatis terlihat Lebih halus Kalau misalnya Lupa pake foundation Ini bisa nih Oke Terus habis itu Yang Kalau buat saya Yang penting ya Selain hasil video yang bagus Itu audio juga harus bagus Nah Ini katanya Mac bawaannya ini Udah Super bagus Jadi udah setara Kayak kita bawa Mac yang eksternal Terus apalagi Ditambah dengan Ada dead cat ini Jadi kalau Di istilahnya Ini nih yang Bulu-bulu yang kecil ini Ini namanya dead cat Dead cat itu fungsinya Untuk menahan Suara yang Kayak noise-noise Yang gak diinginkan Jadi kayak misalnya Ada Kita lagi di outdoor nih Ada angin kenceng Kayak gitu Ini bakal mengurangin Jadi bukan menghilangkannya Ini bakal meminimalisir Gangguan-gangguan Dari luar Yang bakalan Mengganggu di audio kita Dan menurut saya Itu penting banget Karena Sebuah video Itu selain dari visualnya Harus bagus Audionya juga gak kalah penting Terus yang gak kalah hebat lagi Di kamera kecil ini Udah ada Ini nih Headphone Eh sorry Make check-nya Jadi kalau kalian merasa Ini masih kurang Bisa kalian tambahin lagi Dengan external mic Yang kalian punya Yang misalnya lebih bagus Bisa taruh sini Terus bisa sambungin HDMI juga Jadi kalau Oh berarti ini Kalau misalnya Kalian pengen zoom Tapi yang kelihatan lebih bagus Meeting online Kalau bisa ada HDMI HDMI-nya gini Berarti otomatis Kalian bisa live Dengan kamera ini Jadi bisa lebih bagus Terus tambahin Ya fitur tadi Yang untuk ngalusin wajin Sudah keren Aman Kayak gitu Terus yang saya suka Tombolnya Tombolnya ini gede-gede Tombol recordnya gede Meskipun kameranya kecil Kalau tombolnya gini Jadi kita bisa tahu Ini pasti ngerekam apa enggak Terus sama nih guys Kalau kalian Kondisi kayak gini Kalau kalian record Itu ada indikatornya Di depan yang warna merah Jadi kalian bisa tahu Pada saat kalian vlogging Misalnya gini Nah kayak gini Ini kalian bisa tahu Kalau ini lagi record Atau enggak Daripada kalian Ngoceh-ngoceh enggak jelas Ternyata enggak record Itu yang sering Kejadian sama saya Kayak gitu Terus Apa lagi ya Ya overall Kita belum coba nih Nanti kita bakal coba di luar Overall tapi Untuk secara fitur Menurut saya gila sih Dari kamera sekecil ini Kebutuhan-kebutuhan Yang mulai dari basic Sampai middle Itu udah dapet Jadi kalian kebutuhan Untuk headband dapet Sampai kebutuhan Untuk kerja pun Sebenarnya bisa Ya mungkin memang Tapi Pastinya masih beda ya Sama yang kamera Yang upper-nya lagi Lebih profesional Pasti masih beda Tapi menurut saya Udah sangat-sangat oke Apalagi secara Kayak video ya Ini bisa 4K Setahu saya Udah bisa 4K Dan Kalau enggak salah 4K-nya 60 240 ya FPS-nya Bentar Saya enggak tahu Detail-nya Cuma nanti Pasti saya cantumin Di sini juga Jadi Secara 4K FPS-nya udah tinggi banget Jadi Udah bisa Menyamain kamera Mereka yang profesional itu Meskipun ukuran Sensor-nya lebih kecil Tapi Kalau kalian butuhnya Cuma buat Instagram Youtube Sangat-sangat cukup Lebih dari cukup Malah Kayak gitu guys Oke Habis ini Ntar kita coba Coba lagi Di luar Yes Kita testing lagi Beberapa fiturnya Semoga teman-teman Bisa dapet Sesuatu insight lah Dari sini Nah ini Sekarang kita bakal Cobain yang di luar Untuk testing Bagaimana Outdoor-nya Kita coba aja Ini kita lagi coba Kita lagi coba Untuk Setting lah Hai Kita lagi coba Untuk setting Jadi Bener-bener Dari orang yang Maksudnya Bukan profesinya Sebagai videographer Atau photographer Ini langsung testing Untuk gimana sih Bagusnya dari Set V1 ini Menarik sih Jalan-jalan Sama Yang punya toko kamera Jadi Yang punya toko kamera Sinar bahagia ini Sama yang masternya nih Sama yang masternya Sama yang masternya Yang pertama yang wajib Buat para vlogger Itu ininya Peli screennya Peli screennya ini wajib Karena kita Supaya bisa lebih gampang Melihat diri sendiri Terus kemudian Tombol-tombolnya Jadi kayak tombol Recordnya ini Udah gede Jadi Kalau Jari kita ini besar Itu otomatis Gak ada masalah Karena Sebentar Agak rame Ada iklan tadi lewat Nah karena Kalau tombolnya besar gini Kita bisa benar-benar Tahu Kalau ini lagi record Atau enggak Dan juga Kalau gak salah Ada lampu Ada indikator lampu Ada indikatornya di depan Coba nyanyain aja nih Nanti kita coba ya Ini onnya Onnya disini Oh oke Ya Malu ya Kita baru pertama First loopnya ini Nah jadi seperti ini Kalau untuk layarnya sendiri Bisa di flip Bisa di flip Bisa di 360 ya ini ya Iya 360 Bisa kayak gini Jadi kalau kalian low angle Juga enak Kayak gini Terus habis itu Kalau misalnya recording Ini kalian lihat ya Aku coba recording Ada indikatornya disini Ya ada indikator merah-merah disini Teman-teman Terus kan itu Lihat kalau di mata saya Itu langsung Dia kayak detect gitu Oh langsung ya Detect Kelihatan kan Goyang Nah langsung dia nyariin mata Fokusnya ke mata Berarti IAFnya Sehebat Punyanya Seri A Alpha Iya Oh Buat para reviewer-reviewer Biasanya kan kalian Khususahan nih ya Kalau misalnya Tunjukin produk Terus tunjukin ke wajah kalian Kameranya bingung Iya abisnya Butuh ditutupin tangan dulu kan Kayak gitu loh Tutupin tangan Baru dibuka lagi tangannya Ini gak perlu Kayak gitu loh Oke Coba sekarang Coba ke Dika sendiri Testing Kamu tutupin tangan Nanti ganti Gila AFnya cepet banget ya Jadi akurat Dia maksudnya Kalau antara wajah Sama barang ini Kita harus kayak Vlogger itu harus Nutupin Iya 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 Cakep banget Gila 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 Pasti kalau udah menggangginan Jatuh cinta deh Sama sodis jatuh iban Lagi seringan ini ya Iya ringan Jadi gak terlalu licin Jadi disininya gak enak Handlingnya enak Dan aku denger-denger Ini katanya audionya Ini oke banget nih Nah Dan disini Ya ininya lebih enak sih Terlebih biasanya Ini ada Ada untuk Jack make-nya Ada USB Untuk Carging ya Sama pita datanya Terus Disini ada HDMI-nya Tapi yang micro Cukup lengkap sih Untuk kamera sekecil ini Buat kamera sekecil ini Cukup lengkap guys Jadi menurut saya Kalau dimantau perluannya Untuk vlogging Dan juga untuk Foto Senang-senang lah ya Bukan yang Happy-happy Iya happy-happy Kayak gitu Sudah oke banget nih Dan cocok banget Buat traveling Habis pandemi Traveling kemana-mana Bapak Z3 Benar Sudah kebelet nih Dari kemarin nih Dan memang betul sih Kecil banget Karena kalau Biasanya kita tahu Kalau misalnya Kita lagi Vlogging ya Itu yang namanya Kamera Lensa Tama make-nya Itu masih Gede banget Bawanya juga Berat banget Oke Sekarang kita coba Ini Untuk kita review Dengan realboard ya Jadi kita coba Vlogging Dengan Menggunakan Kameranya ZV1 Disini enak banget sih Karena kita bisa langsung Lihat layar yang Lebih gede Karena biasanya Saya pakainya Lebih ke action Kamera Jadi kecil banget Layarnya Meskipun ada layar Kecil banget Tapi disini Jauh lebih besar Jadi kita Bisa lihat langsung Cuman Kalau menurut saya sih Setelah dipegang gini Agak kurang Wide ya Kayaknya Jadi ini tangan Udah mentok Udah mentok segini Tapi Framingnya Masih cuman Masih cuman Wajah aja ini Jadi kalau saya Pengennya sebagai travel vlogger Itu pengennya Lebih wide Jadi supaya bisa Ngeliatin background Sekitarnya gini Tapi kalau disini Kayaknya agak Croppingnya Maksudnya Dari segi lensanya Atau ini udah Paling wide ya Oh iya Ini udah paling wide Jadi dari segi Paling wide nya Kurang wide menurut saya Agak sedikit kurang wide Tapi hasilnya Bagus Jauh lebih bagus Daripada action cam Yang pasti Terus habis itu Ada AF nya Jadi udah Autofocus nya udah Kenceng banget Terus habis itu Gak terlalu berat Cuman sayangnya Ini kurang buat aja Kurang buat aja Sama mungkin Nah ini kalau teman teman Lihat Kita bisa lihat Diri kita sendiri Cuman berhubung LCD nya disamping Jadi kalau kita lihat LCD Ngobrol nya Kita gak lihat ke kamera Nah padahal yang bagus Itu semakin deket Ke sini Kita bisa kayak Bener bener ngomong Sama di kameranya Tapi kalau disini Kalau kita ngomongnya Ke LCD nya Sambil kita lihat Diri kita sendiri Ini gak Ngarah ke kamera Mata kita Kayak ngarah Ke nyamping Dikit gitu sih Itu mungkin minus nya Saya juga sebenarnya Agak heran juga Kenapa kok Vlogger-vlogger Minta ada Flip screen Di samping ini Karena agak Agak bingung kan juga Cuman kalau Untuk mantau Jadi untuk mantau Framing kita udah Bener apa enggak Oke Jadi setelah kita Mantau gini Kita ngobrolnya Kesini Ini oke Nah ini kita coba Sekarang kita taruh Di desk nya Karena udah ada tripod nya Ya itu Bener sih Menurut saya Agak kurang Sayangnya agak kurang Buat ya Untuk sebagai vlogger kamera Kalau tangan saya Segini Ini cuman framingnya Wajah aja Yang pertama Terus habis itu Kalau dari segi Hasil udah bagus banget Dan ada satu fitur Yang saya suka banget Jadi terutama Buat kalian Yang suka banget Sama review barang Kalian pasti sempat Halamin kesulitan ya Gimana caranya Kalian bisa menunjukkan Barang tangannya disini Fokusnya di wajah Nah kalau disini Katanya di Sony ini Kalian bisa Autofocus nya itu Bisa otomatis Kayak ada AI nya Bisa langsung Memperkirakan Kalau benda ada di depan Dekat ke kamera Itu adalah benda yang harus Di fokusin Jadi contoh kayak gini Nah ini Hilangkan Balik lagi Fokusnya ke Wajah lagi Tapi begitu diginiin Langsung fokusnya ke Kameranya Atau ini agak kecil Harusnya ini berhasil Jadi misalnya Kalian ingin review Sebuah Sebuah kamera nih Ini kamera barunya Misalnya kayak gitu Nah dia langsung Fokusnya cepat disini Kalau kamera yang lain Biasanya agak kesulitan Untuk membedain Fokusnya ke wajah Atau kemana Kayak gitu Keren Ini kita coba yang tipis Koknya keras Ini kita coba yang Kalau tadi kan tebel Dan warna hitam Kalau ini kita coba yang tipis Kita coba lagi Itu tadi yang polos Seharusnya lebih susah Sekarang kita coba Yang ada Sedikit kontrasnya Selagi Apa harus tetap-tetap Oh bisa Kayak gini Bisa Oh bisa Tapi agak lama sih Jadi kalau Harus nutupin wajah dulu Kalau misalnya Nah Kayak gini Tapi udah jauh lebih bagus nih Daripada yang biasanya Kalau Itu berduber Saya sering lihat Tutupin wajah dulu Baru nunjukin kayak gini Oke Secara fokus Fokus banget sih Jadi berguna Kalau kalian ingin Nunjukin Nunjukin sesuatu Enak banget Tanpa operator Nah sekarang kita mau Ngetes untuk Akurasi fokusnya ya Ini kan udah Fracking di mata Kita coba Seakurat apa Kalau kita dari Outframe Balik lagi Outframe Balik lagi Kita noleh Atau Fokusnya masih jalan Cepet banget sih Mantap Nah dan juga Yang gak kalah menariknya lagi guys Disini ternyata Dia juga jual Jadi bukan dapat langsung Jadi satu ya Dia juga jual Paket yang sudah Include sama Gripnya Jadi kalau teman-teman Suka vlogging Kan pasti pegang Kamera sendiri ya Kalian perlu bawa Yang namanya handle Untuk bisa Pegang kameranya Lebih nyaman Nah disini Udah disediain Gripnya Ini aku coba pasang ya Katanya sih The bestnya Kalau aku lihat dari reviewnya The bestnya untuk gripnya Karena gak cuman Fungsinya sebagai grip aja Tapi dia juga bisa Kontrolernya udah disini semua Jadi tangan kalian Gak usah ribet Balik ke layar lagi Kayak gitu Ini aku coba pasang dulu Ini penampakan gripnya Ini penampakan gripnya Kalau sudah dipasang Jadi kalian menegangnya Seperti ini Terus Di bawahnya Ini gak tau kalian kelihatan gak ya Di bawahnya ini Ada tombol-tombolnya Jadi kayak Contoh Kalau udah kalian connectin Ini coba aku connectin dulu Oke Benarunya disini Kalau kalian pengen coba Ini Semoga bisa ya Kita coba Nah jadi gini guys Ini fiturnya Cukup bagus Karena selain sebagai grip Yaitu bisa kalian connectin Kesini Untuk bisa controlling Beberapa bagian Yang dibutuhkan sama kameranya Jadi contoh nih Kalian pengen Ini pengen Zoom in dan zoom out Tapi kalian kan Kalau zoom in dan zoom out Harus pegang sini Kalau manual ya Tapi kalau disini Udah Nah Jadi kalian udah gak perlu Repot lagi Balik-balik kameranya Atau mereka yang lainnya Pada saat kalian nge-vlog Itu kalian bisa langsung Atur Angle dari kameranya sendiri Kamu pengen close up Atau kamu pengen buat Itu bisa langsung Dilakuin disini Terus habis itu Kalian pengen Langsung start recording Disini bisa Nah Denger kan Jadi disini langsung Bisa recording Ke arah Tanpa kalian merubah Angle kamera kalian Jadi sambil ngobrol Udah langsung aja Bisa langsung start recording Bisa stop juga Cakep Bagus ya Terus kemudian Kalau kalian pengen selfie Ambil foto Ini bisa juga Dan juga Fungsi utamanya Selain itu Ini bisa sebagai Tripod guys Jadi kalau kalian udah Misalnya pengen ngobrol Di satu tempat gitu Kalian yang pengen Menggeng kayak vlog style gitu Bisa langsung kayak gini Menurut saya oke banget sih Berguna banget Jadi fiturnya audio udah dapet Terus Layarnya udah flip screen Terus habis itu autofocusnya udah cepet Terus habis itu Fitur Fitur dari spek videonya udah bagus Fitur fotonya udah bagus Udah bisa ngalusin kulit juga Terus habis itu Cara lensanya juga Wide dapet Medium close Itu juga dapet Bisa cukup makro Bisa ada efek bokehnya Terus habis itu Udah bisa dipasangin sama Handlenya Yang handlenya punya banyak fungsi juga Itu saya cukup oke Nah itu tadi plusnya Sedangkan kalau minusnya Menurut saya Sekali lagi ini menurut saya ya Kalau minusnya dari kamera ini Itu Memang gak banyak sih Karena ini Ya secara ini kamera pocket ya Pastinya harganya juga gak terlalu mahal Untuk beberapa orang Tapi Kalau menurut saya yang minusnya adalah Kalau untuk video ini terutama Kalau untuk vlogger itu pasti butuh Baterai Daya tahan baterai yang cukup awet Dan menurut saya dengan kamera segini Ini pasti Saya belum ngetes secara langsungnya Tapi Dengan form factor yang segini kecil Aku yakin gak mungkin bisa bertahan lama banget Terutama untuk video Untuk recording video Itu yang menurut saya Kalau memang bisa dibuat Lebih tahan lama Akan Akan jauh lebih bagus Ini menurut saya Ini hampir Almost perfect camera vlog Tapi ya ada beberapa kekurangan Kayak tadi Baterainya Gak terlalu awet Yang kedua Lensanya Gak bisa diganti-ganti Karena ini zoom Karena ini lensanya zoom Jadi ini Gak bisa diganti-ganti Udah langsung Build in di dalamnya Otomatis Kalau kita pengen lebih bokeh Atau lebih gimana Cuman bisa manfaatin Tombol auto bokehnya tadi Nah terus kemudian Ketiga ini Koneksi hubnya Koneksi hubnya Juga masih berupa USB 2 Yang dimana USB 2 ini udah tahun Udah ketinggalan Zaman banget sebenernya Jadi Agak disayangkan Karena kalau USB C Pasti data transfernya Lebih cepet Nge-charge-nya juga Lebih cepet Seharusnya Terus kemudian Secara Secara lain-lain Nurut saya Udah oke banget Kalau saya Oh iya Sama slot memory cardnya juga Slot memory card masih ada disini Jadi kalau kita Pengen ganti baterai Atau pengen ganti kamera Dengan handle terpasang Itu gak bisa Harus kita Lepas dulu Nah ini Kita putar dulu Kita lepas Supaya bisa terbuka Bentar ya Nah ini Baru kita bisa lepas disini Karena slot memory Dan slot baterai Semua di dalam sini Jadi So far Itu sih Menurut saya Overall udah bagus banget Cuman ada beberapa minusnya Jadi buat teman-teman Kalau kalian Saya harap sih Kalian udah dapat banyak info ya Dari sini Jadi semoga bisa berguna Buat teman-teman disini Dan juga Balik lagi Ini semua keputusan Di tangan kalian Disini saya cuman bantu Untuk review Menurut sisi saya Semoga Video ini berguna Dan juga Kalau kalian merasa Video ini berguna Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan juga komen di bawah ya Menurut kalian Kalau ini bukan kamera yang terbaik Untuk vlog Menurut kalian Apa sih kamera yang terbaik Untuk vlogging Komen di bawah ya Jangan lupa ya Oke See you at the next video